ini luannya stres ya karena sehari cuma sehari saja ini tidak kesiram ya karena akarnya mungkin sudah full dan tidak tersiram air jadi dia layu semua ini baru saja segar kembali ya nah yang kemarin yang sudah layu jadinya seperti ini kering oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai sahabat bolang alas kita berjumpa kembali dalam video kali ini saya akan mereview tentang bonsai loa ya ini loa sudah saya prokar ya ini akarnya sudah mulai muter ini sudah saya pecah agar yang paling besar sudah saya pecah ya ini jadi dua nah untuk penanganan bonsai loa ini kita tidak boleh telat menyiram ya atau jangan sampai kekurangan air kalau sampai kekurangan air atau kita telat menyiram ini akan jadinya seperti ini ini daunnya kemarin sudah kering semua ya ini buru-buru saya siram jadi sudah agak segar lagi dan yang sudah telanjur layu begini pasti akan kering dan rontok ya nah untuk loa ini memang jangan sampai kekurangan air nah kalau untuk di pecah batang sendiri dia cepat menutup ya karena ini jenis pikus juga ini gambiumnya sudah rapat dan untuk medianya mungkin ini sudah mau diganti ya coba kita akan cek medianya wah akarnya sudah penuh kawan ya ini sudah saatnya kita ganti media dan sedikit pangkas akarnya ya ini medianya yang saya pakai baru pasir full ya full pasir nah ini kawan akarnya sudah sangat rimbun ya sudah sangat gondrong nah karena kemarin saya kurang kurang teliti ya tidak tersiram satu hari ini sudah layu dan kita bongkar akarnya juga sudah penuh maka kita perlu menggantinya dengan media yang baru agar pertumbuhannya semakin maksimal ya selamat menikmati 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 selamat menikmati oke sekarang kita taruh di tempat yang teduh dulu ya intinya kalau untuk bonsai loa ini jangan sampai telat nyiram kawan ya untuk bahan bonsai loa ya jangan sampai telat nyiram nanti akibatnya akan fatal ya karena loa ini habitatnya di pinggir sungai ya jadi kalau telat nyiram akibatnya fatal oke sekian video saya hari ini semoga bermanfaat nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati